Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Atas nikmat dan kesihatan yang diberikan kepada kita semua Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Nabi sebagai rahmatanil alamin, rahmat bagi alam semesta Dewan Hakim yang saya hormati Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah cerama yang berjudul Etika bermedia sosial Media sosial merupakan sarana untuk berkomunikasi, bersosialisasi Dan juga berinteraksi dengan sesama manusia secara online Oleh karena itu, melakukan hal tersebut hendaklah disertai dengan etika Zaman sekarang, media sosial digunakan di berbagai kalangan Dari usia anak-anak hingga nenek-nenek Dan yang paling banyak digunakan oleh para remaja Seperti penggunaan WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya Disinilah mereka berkomunikasi Pertanyaannya sekarang Apakah pengguna media sosial ini tetap menjaga etikanya? Jawabannya adalah Sebagiannya dan sebagian tidak Mengapa? Karena seringkali kita jumpai Para pengguna media sosial Saling menghujat, memaki, bahkan menyebar fitnah Maka sangat penting etika dijaga dalam bermedia sosial Yaitu dengan cara pertama Bertutur kata sopan satu dalam menyampaikan informasi Kedua, selalu berperasaan kabai kepada orang lain Ketiga, tidak mencari kesalahan orang lain dan menjauhi gosip Sebagaimana yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Hujarat ayat 12 A'udhu billahi minnashaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal lalina amanu jatani huu qasiran minazzam Inna ba'da zami izmu Wa la tajasasurumu Wa la yaktok ba'duhun ba'da Sadaqa'u lahu'adhi Ati Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah dari banyak prasangka Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Janganlah ada kamu diantaranya yang menggunjing sebagian lainnya Yang keempat Tidak menfitnah dan tidak menyebar berita halas Sebagai pengguna media sosial yang bijak Jika mendapatkan suatu kabar Tidak langsung percaya Melainkan terlebih dahulu meneliti kebenarannya Sebagaimana dijelaskan pada Quran Surah Al-Hujarat Ayat No Saga'u lahu'adhi Saga'u lahu'adhi Saga'u lahu'adhi Saga'u lahu'adhi yang disampaikan oleh siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadirin yang saya hormati. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika sangat penting dalam bermedia sosial. Untuk menjaga tali siratu rahim dan menjaga nama baik diri sendiri. Dan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin. Demikian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.